Halo masyarakat otomotif, kembali lagi dengan saya channel MUHEN TV dalam kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang interior dan panel dalam VULVO truk VULVO FMX 440 langsung saja ya, ini check it out ini yang pertama dari tombol di steering ya, di steering wheel ini ada tombol yang pertama ada selektor untuk monitor panel, yaitu kita on-kan dulu ya, di on-kan dulu kemudian kita aplikasikan atau kita operasikan untuk tombol panelnya ya ini adalah arah kiri, ini enter, ini enter, kemudian ini enter kan, arah bawah, arah atas, kiri, kanan ini biasanya untuk melihat pada menu-menu ini ya, kita pilih contoh maintenance kita lihat HM-nya, HM unit ini berapa, yaitu 7506, ini engine ini sudah beroperasi 7506 jam nah itu, kemudian yang kedua, yang di steering ini adalah tombol echo, tombol echo ini berfungsi untuk nah itu berfungsi untuk menaikkan, kita pilih dulu ya oh iya harus running ya, harus running ya cuy ini, jadi berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan overspeednya dari unit tersebut ya kemudian ini yang selanjutnya adalah klakson kecil, nah itu bunyi, kemudian klakson besar, itu pakai angin ya kalau ini yang di tengah ini, kemudian untuk yang di panel ini ada speedometer, nah ini speedometer ya kemudian ini speedometer, kemudian ini RPM, kemudian ada indikator lampu disini, kemudian ada indikator fuel dan indikator temperatur engine ya kemudian ini untuk menu dan lambang-lambang yang lain seperti parking brake kemudian selanjutnya ada tombol, nah ini selanjutnya ada tombol lampu tombol lampu ini berfungsi untuk menghidupkan lampu utama, lampu kota dan lampu kabut ya, ini lampu kabut, nah ini lampu utama ya, kemudian ini lampu kotanya kemudian yang sebelahnya ini adalah tombol untuk klakson, oh maaf maaf, bukan klakson ini, ini adalah untuk lampu mundurnya, lampu mundur kemudian tuas ini, tuas yang sebelahkan ini adalah untuk retarder, nah ini kalau atas sendiri adalah untuk retarder otomatis tuas kemudian 0 ya, kita fungsi, kemudian kalau pengen manual ya 123 ini ya, kemudian selanjutnya adalah ada ini di bawahnya tuas retarder tadi adalah adalah tuas weeper dan washer ya, sama ini kalau naik turunnya adalah weepernya, kemudian tuh washernya kita mainkan nah ini tuh washernya ya, atau ke atas ini kalau ini delaynya ini, kalau kita tarik ke atas ini weepernya hidup, nah ini washernya untuk washer, kemudian selanjutnya ada audio ya, audio ini adalah untuk iburan operator yaitu bisa bermusik, kalau video nggak bisa ini, bermusik sama radio kemudian ada tombol AC ya, tombol AC ini ada dua selektor ya, yaitu untuk kecepatan blowernya kemudian ini untuk temperaturnya, menaikkan temperaturnya itu kalau ini, nah ini untuk sirkulasi dalam kalau aktif, kalau mati ini ngambil dari sirkulasi luar ya, ngedot dari luar kalau ini hidup-hidupin AC nya, nah ini mati, hidup kemudian kalau ini untuk depan biar nggak ngembung kacanya kemudian kalau yang ini adalah arah blower, arah angin blowernya itu ke badan, ke kepala, atau ke kaki kemudian selanjutnya ada radio, radio ini adalah untuk komunikasi operator saat berlalu-lalang di jalan tambang ya kemudian ada switogel, yaitu untuk menghidupkan kamera mundurnya, nah itu mati nah ini hidup ya, silau men kemudian selanjutnya ada, nah ini tuas untuk parking brake kalau ditarik gini dia marking, kalau ditekan, dia akan rilis tapi dengan syarat service brake nya kita injak kemudian ada tombol hazard ya, nah tombol hazard ini untuk menghidupkan hazard apabila kita terjadi break down, unitnya break down di jalan kemudian ada dombol, ya itu sama kayak scanny nya ya, ini interwheel interaxle kemudian ini untuk klakson, klakson ini bisa ini untuk klakson besar tadi yang berbunyi down-down, nah ini bisa dimatikan atau dihidupkan kalau di pencet ini hidup, kalau di pencet ke atas mati, kalau ini pto ya, kalau pto ini adalah over take off yaitu untuk mengalirkan oli ke attachment ya, nah kalau ini kan dump truck berarti ya untuk mengalirkan oli ke silinder untuk biar ngedam biasanya, nah kalau auxiliary ini, auxiliary 1, 2 ini adalah opsional ya, bisa kita rangkai tapi opsional, biasanya kita kasih lampu atau apalah, aksesoris mungkin, tuh kalau ini, kalau ini adalah ptt nya ya, untuk radio kontek-kontek, kalau ini tempat minum dan ini adalah port untuk ngecas HP atau yang lain ya, ini ada 12V sama 24V kalau ini adalah tuas untuk ngedam, naikkan dan turunkan vessel ya, saat ngedam bawa muatan kemudian kalau yang terakhir ini adalah untuk lever transmisi nya, yaitu ada air mundur kemudian n netral a otomatis dan m adalah manual kalau e atau p ini adalah ekonomi mode atau power mode nah itu ya kalau yang bawa sendiri nih ada l itu l ini berfungsi untuk limb home limb home itu saat terjadi trouble elektrik ya jadi kita bisa nyalakan transmisi untuk memindah sebentar atau meminggirkan unit biar tidak mengalangi jalan baik ya itu saja review atau apa itu namanya ya review lah review lah review dari unit interior dan panel truck FMX 440 dari produk Volvo ya Volvo ini juga produk dari Sweden juga ya itu pantengin terus muhen tv agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang produk-produk luar negeri ya produk truck PC atau eksavator bulldozer HD creder nah itu yang di sebelah sana maaf nah yang di sebelah sana itu namanya HD itu ya HD kalau HD itu kita bahas lain kali saja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus ikutin like dan subscribe muhen tv sekian